Intro Menikmati pantai dengan pasir putih di wilayah DKI Jakarta bisa Anda wujudkan jika kita berada di Kepulauan Seribu Namun akan lebih indah jika Teluk Jakarta dan pantainya tidak adanya sampah Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengundang pihak Pondok Pesantren atau PONPES Minhaji Rosidin untuk membantu pengelahan sampah dari warga pulau maupun dari sampah kiriman pesisir Dari sampah yang sudah tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat salah satunya budidaya magot Tidak hanya itu, putusan PONPES juga mengecek alat pengelahan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan dikolaborasi dengan alat pengelahan sampah milik PONPES Minhaji Rosidin ini kita akan akan kita coba jajakin kerjasama berikutnya terkait dengan pengelolaan sampah menjadi gas atau menjadi minyak pirolisis ya melalui proses pirolisis Nah kemarin saya juga sudah lihat di PONPESANTREN proses pengelolaan sampahnya dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan di pulau seribu ini rencananya nanti akan kita coba mutasi aset dengan suku dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur Nah nanti dari rekan-rekan suku dinas akan bekerjasama dengan PONPESANTREN untuk bisa melakukan pengelolaan sampah dari sampah plastik diubah menjadi gigi plastik yang nantinya terus akan bergulir semacam sirkuler ekonomi lah gitu sirkuler ekonomi yang bisa mendorong masyarakat untuk mau memilah sampah di tingkat kundur dengan adanya fenomena saat ini sudah saatnya bahwa pesantren sudah terbuka dengan dunia modern jika melihat perkembangan saat ini dapat dikatakan dunia santri atau pesantren tengah mengalami ledakan intelektual banyak para pemikir di tanah air yang dulunya pernah nyantri di bangku pesantren mereka telah menunjukkan kapasitas dan kribilitas lewat berbagai media dan juga di sektor strategis lainnya sesuai semboyannya bakti santri untuk negeri kami dari PONPESANTREN BIN HAJI ROSIDIN mendukung kepada siapa saja sebagai kiprah santri membangun negeri alat yang ada termasuk SDM nya untuk dimanfaatkan diborotahkan monggo alat yang kami ciptakan di memang awalnya kita sendiri untuk lingkungan sekitar kemudian mau digunakan lukum umum dan negeri ini yaitu monggo alhamdulillah kami sangat senang bisa bekerja sama bisa saling membutuhkan semoga ini jadi bahwa anjuran untuk saling berbuat baik dan saling bekerja sama untuk meraih kebaikan bersama adalah salah satu ajaran dasar dalam agama Islam bahkan Islam tidak membatasi perbuatan baik tersebut hanya untuk bagi sekelompok manusia saja akan tetapi meluas bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini terima kasih